Di video ini gua bakal menyelesaikan yang satu warna biru ya Gua mau bikin jumping potion dulu Soalnya disini lu yang blue statue perlu ruby dari samping pemakaman kan Caranya adalah lu butuh magic 2 Gini, lu craft Jadinya magic concentrate Gua udah punya magic concentrate disini Gua ambil air dulu Air sama magic concentrate Disini gua craft 10 jam Kita pake lafas stone 100 Sultan ya Jump potion Jadi kita punya jump potion disini Dan drug siapapun yang lu bisa gitu Lu bisa Yang deket aja gitu maksudnya Masuk lebay-lebay gitu Ga usah pake apapun Levi is going to get ruby Ruby Geregetan tau Geregetan bet 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 Waduh langsung loncet Tepes taking the ruby to the blue statue Allright Ya lama lo ya Lelet bet 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 Seluruh yang menikah Egit Gimana Bersambung Apapun Pero Bersambung Tidak Bersambung 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 tapi paling bete sih necklacenya harus 11 hari kenapa harus 11 hari? how to get necklace mana mana? waduh meledak pak oh keluar baru satu bagian tapi jadi disini kalo lo pencet 1 per 3 kalo disini ada ga? ga ada partnya oke jadi tadi ga ada suaranya ya baru nyadar bahwa mic gua mati ga dipencet power power source nya jadi gua jelasin dulu ini udah 98% tadi shift harus shift ya shift nya harus master research nah lo bisa dapet shift disini disini ada jubah di statue biru nah di pohon ini di kiri ya ada jubah warna kuning kalo calon shift kalian itu pinter nah kita lihat disini statue repair nya nambah 1 jadi 2 per 3 ya sorry gua potong tadi gua ngomong ya jadi ada chief apa namanya chief baju rob gitu rob jubah 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 kepala suku kalo villager kalian berpotensi untuk memajukan desa ini atau villager ini villager kalian mungkin orang itu atau karakter yang kalian pengen itu bisa jadi chief atau ketua kepala suku gimana caranya caranya adalah dipenuhin semua status skill dari sini nih yang paling yang paling maju gitu yang paling pinter jadi ini random juga sih sebenernya jadi coba cobain aja semua villager di desa kalian itu nah nanti akan bisa salah satu orang gitu terus villager nya harus bagus di dalam research sama building nanti di drag kayak gini di video sebelumnya gitu kan di drag ke papan nah hilang dia sekarang di drag ke papan udah itu dia bakalan buat statue yang hijau ini yang ini yang ini statue oke statue dapet statue dia nge-build dari 0 sampai 100 kayak tadi dan 2 per 3 reveal yang si blue statue ya ini keesokan harinya ya gue buka ternyata habis ngabisin ruharp yang disini bisa ngambil water apple sama rohap gue kira ini tuh buat bikin rohap pie lagi cuma disini dia langsung nuangin airnya ke api berarti itu dia mau madamin apinya bukan mau manasin air akhir jadi ini masuk ke stepnya si statue warna apa gitu ya ngambil diamond nah ini udah apinya padam disini kayak keliatan ada batu berkilauan gitu kan diambil itu ternyata diamond dan ini eventnya kalo lo gak bisa jadi lo harus ngambil air kan di crafting hut kalo lo gak bisa berarti lo harus ngabisin ruharp pie lo dulu gitu ini blue statue ya kayaknya iya iya serius blue statue ya soalnya tuh kalo gue liat di youtube-youtube yang lain blue statue itu di di terakhirin gue gak tau kenapa cuma terakhir tapi gak apa-apa random sih sebenernya jadi random kalo kalian gak satu-satu maksudnya kalo kalian campur-campur gitu jadi satu per tiga blue statue satu per tiga ada red statue jadi alurnya tuh emang random tergantung experience dari game kalian sendiri nah ini udah selesai liat puzzle-nya puzzle-nya baru setengah karena yellow-nya belum sama sekali dan merahnya juga baru satu gitu jadi kalo buat gue bisa blue statue duluan gimana kan yang step pertama jumping potion kan yang potion yang kedua apa ya lupa gue oh yang kedua ini bikin statue ini pake chief ya jadi yang pertama pake jumping potion bikin di crafting hut terus ngambil di dekat pemakaman sini kan sekarang jadi lubang terus yang kedua lu bikin statue yang hijau itu caranya lu harus punya chief yaitu ngambil cape yang ada di pohon ini pohon kiri ini ngambil cape terus jadiin salah satu villager jadi chief terus chiefnya lu geret atau drag ke papan board hitam di sini dia bakal drawing plans gambar rencana untuk bikin statue dia langsung jalan nanti ke statue ini dan langsung ngebuild statue terus ditungguin itu 2 per 3 2 per 3 statue nah yang tadi lu ambil air disini di crafting hut di diambil dan dan di fire pitnya disiram keluar diamond diamondnya ditaruh di statue yang biru selesai 3 per 3 statue biru nah kalau yang kuning belum banget kita necklace necklacenya belum ada cuy belum ada necklacenya sama sama yang merah ya ini merah bikin soup true heart jadi ingredientnya spicy herb disini terus disini ada taneman sama disini dan bener aja itu collectnya cuma sekali ya gak bisa di collect terus-terusan buat puzzle doang buat statue doang terus dimakan sama 3 orang gitu deh